selamat menikmati apa yang disebut dengan penculikan jiwa banyak sekali manusia tiba-tiba merasakan sensasi ataupun peristiwa di luar nalar ataupun nyata tentang kehilangan ataupun penculikan jiwa apa itu penculikan jiwa? adalah satu peristiwa terkait sihir dimana seseorang merasakan kehilangan jiwa suatu peristiwa yang dilakukan dengan sengaja untuk keperluan tertentu maka jiwa seseorang itu diambil banyak sekali keperluan yang terselip di dalam penculikan jiwa ini biasanya mereka melakukan untuk tujuan-tujuan buruk siapa yang menjadi target penculikan jiwa? adalah orang-orang yang mempunyai banyak kelebihan orang-orang yang mempunyai juga banyak kekurangan baik di bidang sifat, ahlak, dan budi pekerti karena kurangnya moral, budi pekerti, dan adab sopan santun maka orang tersebut bisa saja mengalami penculikan jiwa yang dilakukan oleh orang yang disakitinya penculikan jiwa ini juga bisa terjadi apabila orang tersebut mungkin kaya raya ataupun sakti maka jiwanya akan sering diambil oleh orang lain yang lebih tinggi penculikan jiwa ini bisa terjadi dimanapun di kapanpun, dan pada siapapun biasanya penculikan jiwa ini diambil tepatnya di waktu tengah hari ataupun di waktu antara setengah siang dan setengah menuju malam hari dan di waktu pada saat manusia mengalami trend antara sadar dan tidak apa saja yang diculik bisa hanya jiwanya setengah bisa keseluruhan jiwanya bisa juga yang diculik jiwa dan raganya siapa saja yang bisa menculik jiwa bisa saja para dukun, para normal orang-orang yang waskita dan mempunyai kemampuan metafisika dan juga yang menculik jiwa bisa juga dari bangsa lembut, bangsa halus seperti jin, setan, siluman lalu apabila bangsa lembut yang menculik jiwa banyak motif bisa terkait karena keperluan mereka atau mungkin atas suruhan manusia biasanya para dukun, orang-orang metafisika yang punya kemampuan dan punya kodam peliharaan mereka akan melancarkan aksi penculikan jiwa ataupun sukma ini atas permintaan klien ataupun atas keperluan diri mereka terkait pengobatan, healing penyembuhan ataupun dendam yang ingin mereka lancarkan lalu bagaimana dengan bangsa jin siluman yang menculik jiwa manusia biasanya penculikan itu terjadi akibat karena kesalahan manusia tersebut sehingga makhluk gaib melakukan aksi balas dendam dengan cara menculik jiwa bagaimana dengan penculikan yang dilakukan oleh bangsa alin terhadap manusia yang terjadi di area 51 atau di daerah-daerah lain mereka mengambil jiwa manusia untuk dipelajari untuk dipelajari bagaimana cara berpikir manusia bertahan hidup bagaimana manusia bisa merusak bumi bagaimana manusia punya mental pecundang dan merusak alam semesta keburukan-keburukan ini ingin dipelajari oleh bangsa alin dan mereka akan mencari cara untuk bisa menghilangkan jiwa gelap jiwa buruk ini dengan cara mempelajari jiwa manusia lalu jiwa manusia itu tidak dikawinkan dengan batu pohon tanah ataupun lelembut tapi oleh mereka dikawinkan oleh bangsa alin dikloning sehingga tercadilah manusia hibrid manusia percampuran dimana manusia itu setengah manusia akan punya jiwa gelap setengahnya akan punya jiwa terang dari kloningan antara alin dan manusia ini terlahilah manusia super atau manusia yang mempunyai kekuatan lebih dari manusia biasa seperti manusia dewa oleh karena itu percobaan yang dilakukan dari penculikan jiwa tidak selalu buruk tapi kadang ada sisi baik disana tertanam untuk memberikan satu pelajaran kepada yang lainnya contohnya di kasus penculikan jiwa yang dilakukan oleh bangsa alin meskipun di bagian manusia lain merasa dirugikan dengan hilangnya jiwa manusia penculikan jiwa untuk para dukun metafisika ataupun manusia manusia jahat itu bisa menyebabkan kematian kegilaan atau apapun tapi penculikan yang dilakukan oleh bangsa alin dia bisa mengembalikan jiwa itu ke dalam tubuh kembali dan membebaskan ke alam dunia atau mungkin dia mengizinkan sang jiwa manusia yang diculik itu masuk ke dalam dunia para alin mereka memberi kesempatan penghidupan kepada jiwa yang telah diculiknya ini berbeda dengan manusia yang terbatas apabila dia melakukan penculikan-penculikan jiwa mereka tidak bisa mengembalikan cenderung mereka membuat mati sang korban sang target jika itu ranahnya kepada santet bahkan menumbalkan kepada entitas-entitas gelap tapi jika manusia yang diculik jiwanya ini oleh bangsa lelembut maka kemungkinan dia bisa kembali 50-50 atau lenyap tergantung kesalahan karma yang diperlaku yang diperbuat oleh manusia itu sendiri lalu jiwa manusia yang bisa kembali kepada tubuh manusia apabila dia mengalami kesurupan satu sesuatu yang dilakukan oleh para lelembut untuk memberitahu kepada manusia lain atau atau apapun maka dia butuh masuk ke dalam wadah manusia maka dia akan melakukan penculikan jiwa untuk meminjam sang raja sebagai kendaraan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu yang kita sebut sebagai kesurupan tapi di akhir jaman ini penculikan jiwa banyak marak terjadi untuk kejahatan dimana mereka melihat seseorang pantas untuk menjadi sesuatu pengusaha ataupun pemimpin maka kerap kali orang yang iri merebut kekuasaan mengambil jiwa orang tersebut untuk ditukar dengan jiwanya itulah pertukaran nasib pertukaran takdir itu terjadi di sini di Indonesia penculikan jiwa oleh bang sajin itu bisa sebagian bisa keseluruhan bahkan bisa dengan raganya juga biasanya penculikan bila sampai dengan raganya berarti yang menculik itu punya ilmunya lumayan tinggi kurban sihir hampir semuanya itu sebagian besar atau sebagian kecil seluruh jiwanya itu diikat diculik agar dengan proses sihir bisa lebih mudah dieksekusi terkait dengan penculikan sukma ataupun penculikan jiwa ini bila jiwa diculik maka tubuh manusia ini jika yang menculik bangsa dukun ataupun jin jika sukma diculik maka tubuhnya akan dirasuki oleh jin ketika jin memasuki tubuhnya maka orang itu akan punya kelakuan berbeda dari biasanya ada pun penculikan jiwa yang ditempatkan tubuhnya diisi jin biasanya untuk ritual pelet atau punya misi tertentu tapi jika jiwa diculik kemudian teraganya dibunuh dimatikan itu biasanya ada unsur dendam ataupun santet atau ada unsur memang sakit hati seperti itu ada juga jiwa diculik raga juga diculik itu biasanya dari orang-orang yang melakukan pesugian jika jiwa diculik raganya kosong maka orang tersebut akan mengalami mati suri jika tubuh korban dirasuki jin sebenarnya itu yang terjadi setan mengendalikan tubuh manusia tersebut seperti sebuah robot yang dikendalikan oleh sebuah sistem jadi mengerikan bila jiwa hilang tubuh diisi oleh jin seperti sebuah robot maka dia sang tubuh tidak akan mengenali siapa dirinya dia akan berkelakuan aneh dan orang lain yang memandang hari itu dia mendapati diri orang lain itu begitu berbeda dia punya kelakuan tidak biasa banyak kenjanggalan poin-poin yang tadi sudah disampaikan tentang penculikan jiwa ini mempunyai rentang waktu dimana jin ataupun bangsa manusia menculik jiwa korban punya waktu-waktu tersendiri biasanya dilakukan tepat di tengah hari tepat jam 12 atau di jam 6 sore antara maghrib dari terang kepada maghrib adalah waktu-waktu yang wingit atau mungkin pada saat rang yang disebut dengan rapid eye movement jadi tiga waktu itu orang-orang siapapun dia bisa terkena penculikan jiwa bisa menimpa siapapun di akhir zaman ini banyak sekali tokoh-tokoh jiwa-jiwa orang terpilih banyak diculik oleh orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan jiwa terpilih banyak sekali mereka sudah melakukan kegiatan spiritual tiba-tiba merasa hampa di ujung-ujung perjalanannya karena ada orang yang iri ada orang yang lebih tinggi menculik jiwanya sehingga orang yang diculik jiwanya orang yang tadinya terpilih secara raga mengalami kekosongan jiwa dan dia tidak mengerti apa yang harus dia perbuat padahal kemarin baru saja mendapat petunjuk dan sebagainya penculikan jiwa ini sekarang terjadi dan ramai marak di Nusantara bagi manusia-manusia yang tak bisa spiritual asalkan pergi ke orang sakti orang pinter supranatural yang berilmu tinggi maka dia bisa menculik jiwa siapa saja yang dia duga hebat sakti dan mempunyai misi di tatanan dunia baru menculikan jiwa sudah marak terjadi sejak dua tahun belakangan ini dan seterusnya jadi anda waspadalah dengan jiwa anda lindungi jiwa anda dari penculikan penculikan orang yang tidak bertanggung jawab yang dengan menculik jiwa ini mereka akan tahu jalan pikiran anda akan tahu nasib dari takdir dari jiwa yang diculik dan tahu masa depan dari jiwa yang diculik apabila nasib sang jiwa baik maka akan dimasukkan kepada tubuh sang penculik untuk menemukan takdir baiknya untuk mengetahui ramalan-ramalan apa yang akan terjadi di masa depan tapi apabila nasib jiwa yang diculik itu buruk maka jiwa tersebut akan disesatkan oleh sang penculik di akhir zaman ini menjelang terbangkitnya nusantara banyak sekali orang-orang terpilih telah diculik jiwanya oleh orang-orang yang mungkin iri oleh orang-orang yang sakti dan lebih dan diculik atau mungkin oleh orang-orang yang haus kekuasaan ataupun oleh orang-orang bodoh yang mengandalkan uangnya tapi ingin bisa punya peran di tatanan dunia baru sehingga di peradaban baru nanti banyak orang bodoh memakai berlomba-lomba mengambil kekuasaan karena telah berhasil menculik jiwa-jiwa orang terpilih di masa ini dan dari penculikan jiwa ini ada yang nekat menikahkan jiwa mereka ada yang melakukan nikah batin untuk mencapai kekuasaan langgeng untuk mengambil takdir baik dari seseorang mereka biasanya yang melakukan ini orang-orang yang berhati gelap tapi punya kemampuan supranatural yang tinggi karena dia adalah seorang wanita ataupun pria ingin menculik seorang wanita yang hebat yang punya masa depan cemerlang tentu dia akan mengambil jiwa dan menikahkan jiwanya dengan dirinya menjadi satu bagaikan suami istri untuk berbagai maksud dan keuntungan pribadi apa yang terjadi bila seseorang supranatural menculik jiwa seseorang hanya untuk kekuasaan hanya untuk kesaktian dan takdir nasib baik maka apabila anda orang terpilih yang ditakdirkan Tuhan untuk menjadi seorang raja jika jiwa anda diculik oleh orang dan anda lengah maka yang menculik itu yang akan bisa menjadi raja di periode ke depan sementara anda yang ditakdirkan anda yang lengah anda yang tidak mau belajar secara jiwa maka anda hanya akan jadi orang biasa kosong seperti kejadian di tahun 2012 yang dimaksud anda menjadi seorang doan tiba-tiba jiwa anda diculik oleh seorang dukun supranatural atau oleh orang yang iri dikunci jiwa anda maka hal itu terjadi di anda anda bukan siapa-siapa dan orang lain yang akan mengambil kuasa kekuasaan itu jadi penting saat ini anda mengupgrade jiwa anda masuk ke dalam jiwa anda agar bisa mengendalikan kesadaran jiwa anda dan tidak membiarkan orang lain menculik jiwa anda orang-orang terpilih orang-orang bejuang takdir semoga dengan konten ini menyadarkan anda begitu banyak orang-orang yang ingin berbuat jahat dan keci kepada anda di dunia gaib salam kesadaran jiwa selamat Terima kasih telah menonton!